Intro Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dengan Boy Nugroho dari PLTV Ada yang sudah pernah ke New York, Amerika, pemirsa? Di sana banyak restoran, bahkan yang terkenal segala macam ya Banyak sekali ya, karena kota metropolitan, ramai dan sangat terkenal kota New York ini Banyak sekali restoran Di video ini, ada satu restoran yang terkenal dengan menu steaknya Yaitu namanya Nusret, dengan gaya tabur garamnya seperti ini Dan itu cukup viral, nanti kita akan bahas Anda bisa saksikan mengenai video ini Jangan lupa, tolong subscribe, like, komen, dan share juga Mari kita lihat sama-sama video berikut ini Nusret Gokce atau lebih diketal dengan nama samaran yaitu Salt Bay Dia adalah orang Turki dan tukang daging Juga seorang chef dan seorang pengusaha restoran yang terkenal bernama Nusret Yaitu restoran dengan menu daging steaknya Tapi keunikan dari restoran ini adalah Dari menjanjikan dagingnya Memasak, sampai menaburkan garam ke steaknya ini Yang menjadi viral di internet dengan gaya yang khasnya dari seorang Nusret Nusret lahir pada tanggal 9 Agustus 1983 Di kota Erzurum, yaitu negara Turki Dan keturunan suku Kurdi Ayahnya seorang penambang Suatu ketika, karena masalah keuangan keluarga Memaksa dia untuk meninggalkan sekolahnya Sehingga dia harus magang menjadi ahli tukang daging di Kadikoy Salah satu area atau distrik di Istanbul Nusret sempat tinggal di beberapa negara Termasuk negara Argentina dan Amerika Serikat Waktu dia berumur antara 24 sampai 27 tahun Di sini dia rela bekerja tanpa dibayar Dan hanya ingin mengambil ilmu Untuk mendapatkan pengalaman Juga untuk menjadi tukang masak Sekaligus pengusaha restoran Setelah dia tinggal di Amerika Kemudian dia kembali ke negara Turki Dan pertama kali membuka restoran di Istanbul Persisnya pada tahun 2010 Ketika dia berumur 27 tahun saat itu Kitar awal tahun 2017 Nusret menjadi viral di internet Karena dengan gaya taburan garamnya ke daging stick Di salah satu restoran dia di Dubai Video itu bukan hanya viral di Youtube Juga di Twitter dan Instagram Karena berita dan video yang begitu viralnya Maka mengundang selebriti dan politikus Yang penasaran dan ingin mencoba sticknya Sehingga membuat restorannya ini menjadi terkenal Pernah satu kali saya berkunjung ke kota New York Di awal bulan Agustus tahun 2019 Untuk makan siang saja Di restoran ini sangat sulit sekali mendapatkan bookingannya Tapi setelah dicoba beberapa kali Jauh hari sebelumnya Baru mendapatkan konfirmasi bookingannya Walaupun biayanya cukup fantastis Itu sebesar 250 dolar US per orang Di luar harga minuman Walaupun ada beberapa orang Dari New York Post dan beberapa orang yang mengkritik harga makanan Karena saking mahalnya Dan bahkan menjadikannya menjadi lebih terkenal Dan ketika saya makan di Nusret New York Saya mengabatikan beberapa foto Dan beberapa video yang kita lihat sekarang Perjalanan menjadi pengusaha restoran Tidak semudah yang dipikirkan Walaupun sudah terkenal Karena pada waktu bulan November 2019 Nusret mendapat masalah dengan 4 karyawannya yang bekerja di restorannya di New York Dalam hal gaji dan tip Tapi pada akhirnya di pengadilan Nusret Kalah dan harus mengganti rugi yang cukup besar Yaitu sebesar 230 ribu US dolar Kepada 4 karyawan tersebut Di restoran Nusret New York Ketika saya makan siang saat itu Dan sangat beruntung Karena selain staff Juga manajernya ikut tulung tangan Untuk menyiapkan makanan Dengan berpakaian jas Dasi tentunya Dan dia bergumis Dan yang mengagetkan juga Ternyata di dalam restoran ini Ada freezer Dengan kaca tembus pandang Dimana ada potongan-potongan daging Yang sudah dibuking oleh beberapa orang terkenal Seperti Rianel Messi Diego Maradona DJ Khalil Dan lain-lain Seperti yang kita lihat sekarang Wow, bukan main Memang saya akui daging stick Dari berbagai macam tipe Seperti sirloin Daggerloin Dan sampai daging bomba Atau lem Yang sangat empuk Dengan rempah Yang sangat gurih Dan enak sesuai dengan harganya Hahaha Nusret sudah ada 14 restoran sementara ini Yaitu 8 lokasi di Turki Dan 6 lokasi di luar Turki Yaitu Nusret Nusret Stikhaus Istambul Nusret Nusret Stikhaus Ankara Nusret Stikhaus Bodrum Nusret Demaris Bay Nusret Dubai Udi Emirat Arat Nusret Abu Dhabi Udi Emirat Arat Nusret Doha Di Qatar Nusret Miami Di Amerika Nusret New York Di Amerika Nusret Mikonos Yaitu di Yunani Bila lain kali Ada berpegian ke Kota-kota yang tadi disebutkan Ada resoran musret tersebut Silahkan Bisa coba untuk Setidak makan siang Atau makan malam Tapi harus diingat Kita harus booking Jauh hari terlebih dahulu Dan siap untuk membayar Yang cukup mahal Silahkan mencoba Bonapati Selamat menikmati